Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selaku pemateri dan umimufidah sebagai pemateri Baik Kita lanjutkan materi pertama mengenai pengertian bioteknologi Yang akan disampaikan oleh saya sendiri Baik Bioteknologi ini berasal dari kata latin yaitu bio yang berarti hidup Nah teknos ini artinya itu teknologi berarti Nah teknologi ini artinya itu dapat diartikan sebagai peranan Sorry untuk teknologi ini sebagai penerapan Dan logos itu adalah ilmu Bioteknologi adalah suatu teknologi Teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi Sehingga menjadi produk yang berguna Nah Ada pun menurut salah satu tokoh yaitu Supriyana Pada tahun 1992 Bioteknologi ialah pemanfaatan prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme sistem Atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme Mampu maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia Nah bioteknologi ini juga sebenarnya terbagi menjadi dua bagian Nah yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern Apa itu bioteknologi konvensional? Apa contoh dari bioteknologi konvensional? Nah Bioteknologi konvensional itu tuh seperti pembuatan tape Nah kalau untuk bioteknologi modern itu adalah rekayasa genetika Nah ada pun ciri-ciri utama dari bioteknologi ini adalah adanya Benda biologi yang berupa benda mikroorganisme tumbuhan ataupun hewan Adanya pendaya gunaan secara teknologi dan industri Dan produk yang dihasilkan adalah sehasil ekstraksi dan pemurnian Nah selanjutnya ada generasi pertama adalah bioteknologi Yaitu secara sederhana penggunaan mikroba yang masih secara tradisional dalam produk si makanan dan tanaman ataupun pengawetan makanan Ini sebagai contoh yaitu pembuatan tape, tempe, cuka dan lain sebagainya Nah generasi kedua adalah proses berlangsung dalam keadaan yang tidak steril Dalam keadaan yang tidak steril Nah apa contohnya? Contohnya itu adalah pembuatan kompos dan produksi bahan kimia Selanjutnya ada yang generasi ketiga Generasi ketiga ini merupakan proses dalam keadaan yang tidak steril juga Namun untuk contohnya itu adalah produksi antibiotik dan hormon Nah ada yang keempat atau ini adalah generasi terbaru Dia contohnya itu adalah produksi insulin Nah menurut beberapa informasi yang didapatkan Ada banyak manfaat bioteknologi ini dalam kehidupan manusia tentunya Yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kehidupan manusia Nah apa saja antara lain? Contoh untuk memerangi kelaparan, mengatasi kelangkaan sumber daya energi Mengurangi pencemaran lingkungan Dan masih banyak lagi Untuk penggunaan bioteknologi ini Gunanya itu meningkatkan produksi peternakan Meliputi teknologi produksi Seperti inseminasi pembuatan Embryo transfer Kriopreservasi embryo Fertilisasi in vitro Saking sperma Maupun embryo Cloning dan Speed splitting Nah Kedua rekayasa genetika Seperti genome maps Masker Assisted selection Transgenic Identifikasi Genetik Konservasi molekul Dan ketiga Peningkatan efisiensi Pan Quality pakan Kualitas pakan Seperti manipulasi mikroba Rumen Dan bioteknologi Yang berkaitan dengan bahan Veterinar Baik Itu saja Yang dapat saya sampaikan Untuk materi selanjutnya Mengenai Prinsip-prinsip Bioteknologi Dalam bidang peternakan Akan dibahas oleh Rekan saya Baik Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Sartika Disini saya selaku penyaji Baiklah Tidak memperpanjang waktu Saya disini akan menjelaskan Mengenai Prinsip-prinsip Bioteknologi Di bidang peternakan Nah Jadi Di dalam bidang peternakan Bioteknologi itu Dimanfaatkan Untuk menghasilkan Vaksin Antibodi Pakan bergizi tinggi Dan hormon pertumbuhan Contoh vaksin Untuk ternak Yaitu Vaksin Untuk penyakit mulut Dan kuku Pada mamalia Vaksin NCD Untuk mengobati Penyakit tetelo Pada unggas Dan vaksin Untuk penyakit Flu burung Nah Ada pun Hormon pertumbuhan Itu diberikan pada Hewan ternak Untuk meningkatkan Produksi Daging Susu Ataupun telur Nah Contohnya Yaitu Pemberian Brofin growth Hormon Pada sapi perah Yang dapat meningkatkan Produksi susu Dan daging Hingga 20% Baik Selanjutnya Penggunaan hormon Untuk memacu Produksi Pada ternak Yaitu Masih diperdebatkan Karena berpotensi Meningkatkan penyakit Masitis Pada ternak Dan dapat Membahayakan Kesehatan Bagi manusia Lalu Penerapan prinsip Bioteknologi Di dalam bidang Peternakan Yaitu Di antaranya Yang pertama Ada teknologi Transplantasi Nukleus Nah Teknologi ini Dikenal Dengan teknologi Cloning Yaitu Teknologi Yang digunakan Untuk menghasilkan Individu duplikat Atau individu Mirip dengan Induknya Nah Ada pun Teknologi Cloning ini Sudah berhasil Dilakukan Pada beberapa Jenis hewan Nah Salah satunya itu Pada pengcloningan Domba Yang dikenal Dengan Domba Doli Nah Ada pun Tahapan Dari teknologi Transplantasi Nukleus Ini Yang pertama Yaitu Isolasi Nukleus Inti Yang kedua Isolasi Sel telur Yang ketiga Pengambilan Nukleus Dari sel telur Yang keempat Yang keempat Penggabungan Nukleus Dengan sel telur Dan yang kelima Pemasukan sel telur Ke dalam kelamin Nah Selanjutnya Yaitu Teknik Inseminasi Buatan Nah Teknik ini Dikenal dengan Nama Kawin sunti Dimana Merupakan Suatu cara Atau teknik Untuk Memasukkan sperma Yang telah Dicairkan Dan diproses Terlebih dahulu Yang berasal Dari Ternak jantan Kedalam saluran Alat kelamin Betina Nah Ada pun Teknik Inseminasi Buatan ini Memiliki beberapa Tujuan Yaitu Yang pertama Dapat memperbaiki Mutu genetika Ternak Yang kedua Dapat mengoptimalkan Penggunaan bibit Pejantan unggul Secara lebih luas Dalam jangka waktu Yang lebih lama Yang ketiga Dapat meningkatkan Angka kelahiran Dengan cepat Dan teratur Yang keempat Dapat mencegah Penularan Dan penyebaran Penyakit kelamin Lalu Yang ketiga Yaitu Ada juga Prinsip Transfer Embryo Dimana Apabila Kawin suntik Itu memfokuskan Pada sperma Jantan Maka Transfer Embryo Ini sendiri Tidak hanya Berpotensi Dari jantan Saja Melainkan Potensi Betina Berkualitas Unggul Juga dapat Dimanfaatkan Secara optimal Nah Lalu Selanjutnya Yang keempat Ada teknologi Transgenik Dimana Teknologi Transgenik Ini Menggunakan Hewan Yaitu Sering Disebut Dengan Hewan Transgenik Nah Hewan Transgenik Ini Merupakan Hewan Yang Telah Mengalami Rekayasa Genetika Sehingga Dia Dihasilkan Hewan Dengan Sifat Yang Diharapkan Nah Teknologi Transgenik Pada Hewan Ini Biasanya Dilakukan Dengan Cara Penyuntikan Fragmen DNA Secara Mikro Kedalam Sel Telur Yang Telah Mengalami Pembuahan Nah Ada pun Tujuan Dari Teknologi Ini Yaitu Untuk Meningkatkan Produksi Dari Hewan Ternak Seperti Dari Segi Susu Daging Dan Juga Telurnya Nah Selanjutnya Yang Terakhir Yaitu Ada Hormon BST Nah Hormon BST Ini Merupakan Hormon Yang Dapat Memicu Pertumbuhan Dan Meningkatkan Produksi Susu Nah BST Ini Merupakan Singkatan Dari Bovin Somatotropin Nah Jadi Dengan Rekayasa Genetik Yang Dihasilkan Hormon Pertumbuhan Dewasa Yaitu BST Ini Maka BST BST Ini Dapat Mengontrol Laktasi Atau Pengeluaran Susu Pada Sapi Yaitu Dengan Meningkatkan Jumlah Sel-sel Kelenjar Susu Nah Jika Hormon Yang Dibuat Dengan Rekayasa Genetik Ini Disuntikan Pada Hewan Maka Produksi Susu Akan Meningkat Menjadi 20% Nah Ada pun Cara-caranya Yaitu Yang Pertama Plasmid Bakteri E. coli Dipotong Dengan Enzim Endonuklease Lalu Yang Kedua Gen Somatotropin Sapi Diisolasi Dari Sel Sapi Lalu Yang Ketiga Gen Somatotropin Disisipkan Ke Plasmid Bakteri Yang Keempat Bakteri Yang Menghasilkan Bovin Somatotropin Ini Ditumbuhkan Dalam Tangki Fermentasi Dan Yang Terakhir Bovin Somatotropin Ini Dapat Diambil Dari Bakteri Dan Dapat Dimurnikan Kembali Baik Mungkin Hanya Sekian Materi Terlebih Dan Terkurang Mohon Dimaafkan Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Selanjutnya Materi Mengenai Peranan Bioteknologi Dalam Kesejahteraan Manusia Bioteknologi Melalui Teknik Rekayasa Genetika Ini Telah Membawa Beberapa Manfaat Dan Keuntungan Dalam Bidang Pertanakan Teknik Rekayasa Genetika Ini Telah Digunakan Untuk Melestarikan Beberapa Hewan Dengan Sifat Sifat Yang Upaya Upaya Penerapan Bioteknologi Di Bidang Pertanakan Ini Telah Membawa Peningkatan Dalam Hal Kuantitas Dan Kualitas Ternak Kemudian Peningkatan Tersebut Tentu Akan Menunjang Kemajuan Di Sektor Ekonomi Nah Bioteknologi Juga Dimanfaatkan Untuk Menyelesaikan Beberapa Kendala Yang Umum Dalam Bidang Pertanakan Seperti Pencegahan Dan Pengobatan Wabah Penyakit Kemudian Ada Beberapa Yang Pertama Ini Ada Menghasilkan Hewan Transgenik Dimana Hewan Transgenik Ini Sama Seperti Di Bidang Pertanian Di Bidang Pertanakan Bioteknologi Juga Dimanfaatkan Untuk Menghasilkan Hewan Transgenik Yang Unggul Dengan Sifat Sifat Yang Diringkan Oleh Manusia Hewan Transgenik Ini Menghasilkan Substansi Yang Bukan Bagian Dari Metabolisme Normalnya Kemudian Hewan Transgenik Dihasilkan Dengan Perlakuan Rekayasa Genetika Dengan Cara Menyisipkan Gen-gen Tertentu Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Nah Salah Satu Contoh Hewan Transgenik Ini Yang Dihasilkan Secara Biok Teknologi Adalah Domba Transgenik Yang Membawa Faktor 8 Berupa Protein Pembekuan Darah Nah Penyisipan Gen Manusia Dengan Faktor 8 Kedomba Transgenik Ini Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Membantu Penderita Hemofilia Yaitu Penyakit Darah Sukar Membeku Kemudian Ada Produksi Hormon Pertumbuhan Salah Satu Teknik Rekayasa Genetika Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Hormon Pertumbuhan Ini Yaitu Teknik Hibridoma Dimana Hormon Pertumbuhan Ini Dihasilkan Untuk Menunjang Pertumbuhan Dan Perkembangan Hewan Ternak Sehingga Dapat Meningkatkan Produksi Pertanakan Hormon Hormon Pertumbuhan Ini Dihasilkannya Yang Antara Lain Yang Pertama Ini Hormon BTS Atau Bovin Somatotropin Kemudian Hormon PST Atau Per Por C Sinsomatotropin Yang Nah Dia Cuma Menghasilkan Dua Hormon Tersebut Nah Dua Hormon Ini Yang Pertama Hormon BST Ini Atau Hormon Bovin Ini Dapat Mendorong Pertumbuhan Dan Peningkatan Produksi Susu Pada Hewan Ternak Ternak Hingga 15-40% Kemudian Hormon PST Ini Digunakan Untuk Efisien Penggunaan Pekan Sekaligus Meningkatkan Kandungan Protein Dan Mengurangi Kandungan Lemak Pada Ternak Babi Kemudian Produksi Vaksin Hewan Bioteknologi Ini Tidak Hanya Dimanfaatkan Untuk Menghasilkan Vaksin Hanya Untuk Manusia Tetapi Juga Menghasilkan Vaksin Untuk Hewan Nah Vaksin Untuk Hewan Ini Ditunjukkan Untuk Mencegah Beberapa Penyakit Yang Biasa Menyerang Hewan Ternak Sehingga Dapat Meminimalisir Kerugian Akibat Serangan Penyakit Vaksin Hewan Ini Dihasilkan Dengan Teknik Rekayasa Genetika Seperti Pembuatan Vaksin Untuk Manusia Nah Ada Beberapa Jenis Vaksin Yang Telah Diproduksi Antara Lain Vaksin PMK Untuk Penyakit Mulut Dan Kuku Kemudian Vaksin Rabies Untuk Penyakit Rabies Vaksin Vis Visbrosis Untuk Ikan Untuk Ikan Kemudian Vaksin Blutongu Untuk Ternak Domba Dan Vaksin WDRH Untuk Ternak Babi Yang Selanjutnya Yaitu Ada Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Ternak Penerapan Bioteknologi Di bidang Pertanakan Ini Membawa Dampak Positif Berupa Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Ternak Beberapa Teknik Yang Digunakan Untuk Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Hewan Ini Yaitu Yang Pertama Teknik Mikro Minipulasi Embryo Teknik Inseminasi Buatan Teknik Invitro Fertilization Atau IVV Teknik Transfer Embryo Teknik Multiple Ovulation Salah Teknik Yang Efektif Mempercepat Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Ternak Tersebut Tanpa Harus Mendatangkan Induk Baru Adalah Mikro Manipulasi Dilakukan Dengan Beberapa Metode Seperti Cloning Transgenic Dan Parthenogenesis Kemudian Yang Terakhir Pelestarian Spesies Langka Penerapan Bioteknologi Dalam Dunia Hewan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Upaya Pelestarian Spesies Langka Melalui Teknik Rekayasa Genetika Bioteknologi Memiliki Peran Dalam Melestarikan Hewan Atau Hewan Yang Sudah Hampir Punah Contohnya Ini Seperti Zebra Dan Gedele Australia Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai dampak yang dihasilkan dalam bioteknologi peternakan Dimana dalam dampak yang dihasilkan dalam bioteknologi peternakan ini ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif Dampak positif di sini yaitu dengan memanfaatkan aplikasi bioteknologi bidang peternakan yang akan menghasilkan ternak dengan kualitas yang unggul Salah satu contoh ternak unggul hasil dari bioteknologi antara lain ayam penghasil telur, ayam penghasil daging, sapi pendaging, sapi penghasil susu, dan kambing penghasil daging Yang kedua ada usaha memperbanyak ternak unggul Usaha memperbanyak ternak unggul ini menggunakan teknik kawin silang dan teknik kawin suntik atau inseminasi buatan Dengan teknik inseminasi buatan dapat dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal sistem kawin Serta tanpa melibatkan sapi atau domba jantan Selanjutnya adanya teknik splitting Dimana teknik splitting ini yang mampu menghasilkan anak kembar identik pada domba, sapi, babi, dan juga kuda Selanjutnya ada pun dampak negatif bioteknologi di bidang peternakan, ada empat Yang pertama cloning, dimana cloning ini dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru Dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan Selanjutnya inseminasi buatan, dimana dampak yang ditimbulkan Ya ini hilangnya atau punahnya ternak lokal akibat terkikis oleh munculnya ternak persilangan Hal ini bisa muncul karena persepsi masyarakat, petani, pertanak yang lebih menyukai ternak persilangan Karena pertumbuhannya lebih cepat dan dampak akhirnya adalah nilai jual yang tinggi Selanjutnya teknologi transgenik Dimana teknologi transgenik ini dapat meningkatkan bobot lahir Menyebabkan insiden kesulitan lahir, kehilangan pira natal yang lebih tinggi Selanjutnya resiko pada lingkungan dan sosial ekonomi Dimana disini resiko bioteknologi hewan terhadap lingkungan yang mengganggu seimbangan alam Resiko utamanya adalah kepunahan dari jenis hewan alami Dikarenakan manusia terus mengembang biarkan hewan hasil rekayasa Sehingga hewan alaminya mulai tersisikan kemudian punah Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!